Intro Artis Nikita Mirsani mendatangi gedung Propampori Nikita Mirsani mengaku hendak meminta perlindungan kepada Propamp Ada apa yang terjadi di sini? Ini semua yang kami sampaikan, ada sekitar 9 halaman yang kami sampaikan dengan bukti-bukti bagaimana proses ini kami minta keadilan, kami minta Bapak Kapori untuk bisa memantau ini persoalan, kita minta perlindungan ke kadi Pupuk Saya juga berkirim surat ke Irwasuk, kita juga berkirim surat ke kabar reskrip Ini masalah kita kirimkan semua informasi ini Baik kekadi Propampori ke kabar reskrip semua Surat-surat ini sudah kita sampaikan Dan Nikita membuat pengaduan secara tertulis pada hari ini karena dia harus 11.58 Waktu Indonesia Barat Rabu 22 Juni 2022 Nikita tiba dengan mengenakan kemeja hitam dengan masker oranya Dia datang bersama pengacaranya, Fahmi Bacumit Hari ini agendanya membuat pengaduan mohon perlindungan kepada Propamp Seperti apa nanti kita sampaikan setelah buat laporan Kata Fahmi kepada wartawan Fahmi belum membeberkan siapa yang dilaporkan dan apa dugaannya Diketahui, belakangan ini Nikita dihebohkan penjemputan penyidik Polresta Serangkota di rumahnya pada waktu dini hari Apa yang kita adukan setelah dapat tanda terimanya nanti kita sampaikan Intinya Niki minta keadilan dan proses hukum harus lurus, ujarnya Selanjutnya, Fahmi mengatakan dirinya dan kliennya membawa bukti terkait laporan ini Dia menyebut Nikita sendiri yang harus menandatangani laporan ini Sebelumnya, Polresta Serang membantah terkait penetapan tersangka terhadap Nikita Mirsani Kepolisian Polresta Serangkota, katanya, memonitor adanya dokumen yang beredar di media sosial itu Dia mengatakan penyelidikan akan dilakukan Menurut saya dan yang lain yang menghadapi dengan hukum ini prosesnya terlalu cepat Karena kecepatan dalam memenangani kasur, menyelidikan tidak pernah restorasi justis Mereka melakukan upaya paksa penggeradaan Masuk ke rumah saya tanpa kenapa ada keterangan dari saya Tapi ada surat beredar, katanya saya TSK Terima kasih telah menonton!